karena terlalu berat bebannya bukan beban hidup ya tapi beban buah ini setelah dispray menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani lihat teman teman buah tomat lebatnya kelewatan teman teman lihat buah semua teman teman Alhamdulillah teman teman Masya Allah teman teman lebat sekali tomatnya teman teman ini tanaman tomat timoti yang sekarang usianya 50 hst lebatnya luar biasa teman teman lihat mantap jadi kalau misalkan ini kita petik ini artinya panen perdana tanaman tomat timoti ini di usia 50 hst soalnya sudah ada yang merah ya nah ini sudah ada yang matang teman teman ini buah untuk panen perdana teman teman ya targetnya padahal 1 Januari tapi 27 Desember 27 Desember sudah matang teman teman mantap nah jadi bagi teman teman yang mungkin sudah menyaksikan video Maman Adeje channel di beberapa bulan lalu ya atau beberapa minggu yang lalu ketika kita merawat tanaman tomat timoti ini ini dari 10 hst sudah kita upload teman teman ya sudah kita ambil gambarnya dan kita juga untuk pemupukan yang terakhir itu menggunakan KNO putih dan MKP baik MKP yang berupa granul ataupun MKP yang berupa cair ya sudah kita aplikasikan ke sini dan waktu itu kita mengatakan kita akan targetkan ini Januari sudah matang tapi ternyata melebihi target artinya sebelum Januari pun sudah ada yang matang teman teman ya sudah ada yang merah dan untuk testimoni MKP bisa teman teman saksikan bunganya terbukti lebat ya dan untuk testimoni KNO putih yang kita buat bionuklir juga sudah terbukti membesarkan buah nah ini besarnya seperti ini ini untuk testimoni KNO putih yang kita buat bionuklir dan sudah kita seplekan pada tanaman ini dan untuk testimoni dari MKP ini sudah terbukti buahnya dobol dobol seperti ini nah ini banyak sekali nah ini seperti ini teman teman ini untuk pembuktian bubuk MKP teman teman ya buahnya lebat nah untuk yang ini ini testimoni KNO putih karena buahnya besar ya nah ini buahnya besar besar teman teman kalau pakai KNO putih yang kita buat bionuklir teman teman ya super mantap teman teman nah kalau yang banyak seperti ini ini MKP teman teman ya nah seperti ini teman teman lebat semua teman teman nah ini kan nah buahnya teman teman seperti ini mantap nah untuk perawatannya tanaman ini juga kita rempel teman teman ya kita rempel dari umur 25 hari dan terakhir di umur 40an ya dan hasilnya seperti ini untuk hasil perempelan ini lebih rapi dan buahnya juga lebih cepat matang ya tuh sudah ada yang matang teman teman nah ini bisa teman teman saksikan sudah mulai matang teman teman ya nah mantap teman sudah mulai merah buahnya nah buahnya besar besar teman teman ini mantap ini tomat timoti dari panah merah teman teman seperti ini kondisi kondisi buahnya teman teman ya tuh wow ini nih kalau kelebatan seperti ini teman teman jadi tangkai buahnya ini sempal ya nah ini ini kan tangkai buah nih sempal teman teman karena terlalu berat bebannya bukan beban hidup ya tapi beban buah ini setelah di spray menggunakan kno putih yang kita buat bionuklir yang dicampur dengan jakabak jpt gula merah juga dan seperti ini membuat buah tomat ini berbobot teman teman berat ya tapi bukan berat beban hidup ya tapi beratnya buah tomat teman teman nah seperti ini teman teman dan untuk kno putih ini selain membesarkan buah juga tetap ya daunnya tetap hijau teman teman walaupun buahnya besar besar tapi daunnya tetap hijau nah ini seperti ini untuk yang disebelah sini teman teman nah untuk lembatnya tidak diragukan lagi ya bunga semua lihat teman teman ya buahnya juga banyak yuk kita hitung teman teman ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 dan disini masih ada lagi 3 nah seperti ini teman teman untuk kondisi terkini tanaman tomat bapak oman setelah dipupuk mkp yang dibuat bionuklir juga dispray dengan kno putih yang juga dibuat bionuklir hasilnya seperti ini nah ini admin sengaja update supaya teman teman puas dengan tutorial tutorial yang kami bagikan jadi teman teman bisa melihat sendiri hasilnya sehingga nanti teman teman bisa simpulkan apakah tutorial maman adeja channel ini tidak terbukti atau terbukti bisa teman teman nilai sendiri nantinya dan ini hasil perempelan seperti ini teman teman seperti ini ini perkembangan terbarunya teman teman ya nah ini kno putih ini bukan hanya ke tomat teman teman itu ada cabai yang sudah lama juga bunganya super lebat sekali teman teman ya itu sebelumnya sudah ada cabai disitu ketika kita menanam tomat dan cabainya lebat sekali bunganya teman teman nah seperti ini perkembangan terbarunya untuk tanaman tomat timoti bapak oman teman teman nah ini sudah mulai dibantu di tali bagian pinggirnya ini supaya tidak sengkleh atau tidak sempal bahasanya menggunakan ini tali bel teman teman ya ini tali gaweran namanya seperti ini ini fungsinya untuk menekan terjadinya roboh ke samping atau sempal atau sengkleh bahasa sundanya nah seperti ini teman teman silahkan teman teman coret coret komentar kalau ada pertanyaan atau ada konsultasi silahkan coret coret komentar mungkin mungkin saja ada teman teman yang baru menemukan channel ini dan tiba tiba melihat hasilnya seperti apa prosesnya silahkan tanyakan di kolom komentar karena ini prosesnya panjang teman teman ya tidak ujung ujung seperti ini teman teman ya ini melalui beberapa proses sampai ada hasil seperti ini ya prosesnya cukup panjang perjuangan juga cukup kerat termasuk perjuangan ketika kita ingin mendapatkan pupuk yang bagus itu memang tidak kita pungkiri membutuhkan biaya teman teman ya dan pupuknya sudah kita aplikasikan dan meski begitu tetap kita aplikasikan pupuk yang bermutu seperti KNO 3 putih yang kita buat hemat dengan dicampur pupuk organik cair jakabak teman teman ya nah untuk pupuknya ini MKP racikan kita berupa granul teman teman seperti ini dan ini yang MKP ini MKP cair yang sudah kita campur dengan nitrobakter ini komposisinya SP36 dengan KCL teman teman ya yang sudah kita perbanyak beberapa hari lalu dan ini sisanya seperti ini teman teman ya untuk pupuknya teman teman ini pupuk yang cairnya MKP cair teman teman ya untuk KNO putih yang kita aplikasikan yang ini ini untuk yang KNO putih ini untuk yang pelebat buahnya ya ini campuran dari ganda silbe JPT ya disini air jakabat juga ini untuk yang pelebat buah ya kalau untuk yang pembesar buah ini dari KNO putih yang dicampur dengan PSB waktu itu dan juga Gibro teman teman ya untuk yang ini nah ini pupuk pupuk ini yang kita aplikasikan pada tanaman tomat itu dan kita juga waktu 10 hari lalu spray dengan ini ini pematang buah yang terbuat dari ampas karbit yang dicampur dengan nitrobakter teman teman ya nah ini pupuknya yang sudah kita aplikasikan pada tanaman ini untuk yang terakhir ini teman teman ya oke teman teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini menginspirasi untuk pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar admin akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati